Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, di tengah ibu Pertiwi sedang menjerit teman-temanku sekalian. Ada 90% anak muda dibangkai di bapak-bapak ibu sekalian, yang tidak melanjutkan pendidikan di bangku perguruan tinggi. Bagaimana tidak ibu-ibu bapak-bapak sekalian, masih ada 26,16 juta masyarakat miskin Indonesia dengan pendapatan Rp480. Bagaimana tidak ibu-ibu bapak-bapak, warga masyarakat Kabupaten Nd, harga bahan pokok naik, harga listrik naik, BPM naik masyarakat terjepit, bahkan tidak ternampas bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Bagaimana tidak para penegak hukum pengayang masyarakat mengalami dekirakan-dekirakan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Sehingga apa yang terjadi menerakkan kehilangan kepercayaan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Bagaimana tidak kasus korupsi kakak yang selalu terselesaikan. Bagaimana ibu pertiwi tidak merinti ketika pandemi belum berakhir. Apalagi ditambah dengan kasus-kasus pandemi yang semakin berlut. Dari sini, hari ini, kami imponen mahasiswa Islam mengaili kembang Nd, kembali lagi turun di jalan, menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjuangkan. Bagaimana bahwa kami meminta pemerintah, penda, kabupaten Nd, bapak DPRD, kabupaten Nd yang terhormat atau kakilah hormat yang tidak tahu bapak-bapak ibu sekalian untuk bisa menurunkan harga tarif, harga BPM yang sudah dinaikkan. Terima kasih.